B.A. Cukai Tanjung Perak memusnahkan balpres atau pakaian bekas ilegal yang diimpor dari Tiongkok. Selain pakaian bekas, juga terdapat produk tekstil dan minuman keras yang turut dimusnahkan. B.A. Cukai Tanjung Perak memusnahkan pakaian bekas ilegal sebanyak 48 koli dengan berat total sebanyak 4,368 ton, produk tekstil pakaian jadi sebanyak 143 potong, dan 52 roll kain tenun atau fabrik serta barang lain seperti minuman beralkohol jenis wine, sebanyak 517 botol dan 1 botol rum. Seluruh barang ini didapat hasil penindakan di bidang kepabeanan sejak semester 2 tahun 2023 hingga 17 Juli 2024 yang umumnya dari negara Cina. Dari beberapa penindakan ada sejumlah modus yang dilakukan pelaku, diantaranya adalah tidak memberitahukan barang yang sebenarnya dan dikirim yang dikirim tidak diberitahukan kepada pengimpor. Kegiatan pemusnahan yang dilakukan secara simbolis pada 18 Juli lalu ini dihadiri oleh Kejaksana Negeri Tanjung Perak, Kantor Kesiah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Pores Pelabuhan Tanjung Perak, dan beberapa unsur pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan pemusnahan yang diberitahu bahwa pakaian bekas ini tentunya mengganggu terhadap industri dalam negeri untuk produksi pakaian jadi. Dan juga secara kesehatan juga dapat untuk pelayakannya digunakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.